Pada umumnya, manusia memiliki beberapa organ pencernaan seperti mulut, tonggorokan, lambung, dan usus. Dari semua organ tersebut, lambung adalah organ yang paling sering mengeluarkan gejala, jika kita salah pada faktor pola makan kita. Sebenarnya, apakah faktor yang menyebabkan sakit mak ini timbul? Semua orang dari segala usia dan jenis kelamin bisa mengalami sakit mak karena gangguan pencernaan. Ini terjadi sangat umum. Nah, agar kita tahu bagaimana cara menjaga lambung, kali ini kita akan menjelaskan apa itu penyakit mak pada lambung, dan apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu sakit mak. Sakit mak atau istilah medisnya disebut juga dengan despepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung, yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi, sakit mak sebenarnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya, penyakit mak juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terjadinya luka di lapisan dalam lambung atau tuka lambung, selain itu juga akibat infeksi bakteri, efek samping konsumsi obatan, dan juga akibat stres. Sakit mak adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan. Akan tetapi, ia juga bisa menjadi parah dan mengganggu pengidapnya untuk beraktifitas normal jika tidak segera ditangani, seperti mual, muntah, pusing, hingga meriang. Maka dari itu, jika gejala mak terjadi, segera lakukan perawatan yang diperlukan. Namun, ada beberapa faktor yang mengakibatkan penyakit mak seseorang ini dapat meningkat, seperti adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi, istilah yang paling umum yaitu stres. Yang kedua, akibat infeksi bakteri. Yang ketiga, akibat efek samping penggunaan obat. Yang keempat, terlalu banyak makan. Yang kelima, kelebihan berat badan. Yang keenam, makan terlalu cepat. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas, yaitu seperti gorengan. Yang keelapan, terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein dan bersoda. Yang kesemilan, mengkonsumsi coklat berlebihan. Yang kesepuluh, akibat begadang. Dan yang kesebelas, mengkonsumsi makanan pedas dan asam saat malam hari. Selain itu, perlu kalian ketahui, sakit emak juga bisa menjadi komplikasi atau persatuan dari sebuah penyakit. Misalnya penyakit batu empedu, radang, pankreas, penyumbatan usus, dan kanker lambung. Nah, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya sakit emak? Sebelum kamu mengetahui proses terjadinya sakit emak, kamu harus tahu tentang cara kerja lambung. Jadi, setiap makanan yang kamu konsumsi akan masuk ke lambung. Akan dicernas secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung HCI. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Kondisi inilah yang mengakibatkan sakit emak. Rasa nyeri karena emak akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa. Sehingga ujung-ujung sarap menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Nah, apa saja gejala sakit emak tersebut? Gejala sakit emak yang biasanya akan dirasakan oleh pengidapnya antara lain yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Yang kedua, mual. Yang ketiga, kembung pada perut bagian atas. Yang keempat, sering bersendawa. Yang kelima, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Yang keenam, rasa panas pada perut bagian atas. Yang ketujuh, pusing di satu sisi kepala. Yang keelapan, mual. Yang kesemilan, meriang. Dan yang kesepuluh, muntah. Sakit emak yang sering terjadi biasanya ditandai dengan gejala rasa panas di dalam badan akibat naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Stres pun bisa membawa dampak menjadi lebih negatif bagi pengidap sakit emak. Jadi, bagi kalian yang memiliki sakit emak, usahakan jangan stres ya. Untuk mengatasi stres, kalian bisa melakukan meditasi atau penenangan pada pikiran kalian. Untuk pengobatan sakit emak, pengobatan itu sakit emak tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejalanya. Apabila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup mungkin sudah bisa meredakannya. Berikut adalah gaya hidup untuk mengatasi sakit emak. Pertama, kurangi makanan berlemak dan pedas. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Yang ketiga, tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam. Juga bisa membantu meredakan sakit emak ringan. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Dan yang kelima, dalam kasus sakit emak yang parah dan sering, dokter akan memberikan resep obat khusus kepada penderitanya. Untuk cara terbaik mencegah sakit emak adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicunya. Berikut beberapa cara mencegah sakit emak. Makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Hindari makanan yang mengandung banyak asam. Bila sakit emak dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengolah stres seperti bermeditasi dan juga menenangkan pikiran. Jangan berolahraga dengan perut penuh. Kurangi konsumsi alkohol. Jangan berbaring tepat setelah makan. Jangan bergadang. Dan hindari untuk mengkonsumsi rujak pada malam hari. Karena memiliki asam yang tinggi pada buah-buah yang seperti mangga yang masih mentah. Dan juga pada kedongdong dan yang lainnya. Dan yang terakhir, kalian pasti sering bertanya jika penyakit emak kapan sih harus ke dokter? Nah, sakit emak sebaiknya jangan dibiarkan saja. Segera kunjungi dokter bila kamu mengalami gejala-gejala sakit emak seperti yang sudah kita jelaskan. Agar bisa mendapatkan penanganan segera. Untuk melakukan pemeriksaan, bisa langsung membuat janji dengan dokter di rumah sakit sesuai domisilimu. Melalui Halo Doc. Baik para pemirsa, sekian untuk informasi yang sudah kami berikan kepada kalian. Informasi ini juga kalian bisa temukan di internet, yaitu Halo Doc. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Ingat untuk subscribe dan juga share agar apa yang kalian ketahui diketahui juga oleh teman-teman kalian. Semoga kalian semua selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.